Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artah Sasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi rerun Tuhan, dan pintu-pintu gerbangnya, habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, Jadi, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, putuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri, duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu, sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akanku diami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja. dan Raja menyuruh panglima-panglima perang, dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobiah, orang Amun, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang datang, mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah tiga hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari, bersama-sama beberapa orang saja, yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akanku lakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku, kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak, kejurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama, tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya, yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air, dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi, tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas, melalui wadi pada malam hari. dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi, dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini, aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa, dan para petugas lainnya. berkatalah aku kepada mereka. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicelah. Ketika aku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku, yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka. Kami siap untuk pembangun! Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horun, dan Tobiah, orang Amun, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokan, dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu berontak terhadap Raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu, tak punya bagian, atau hak, dan tidak akan diingat, di Yerusalem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.